Halo guys, selesai semuanya, jumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film novel series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensumpet selalu celani terus agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Kinchen dan yang lainnya bertarung dengan para murid sektor bedang iblis. Pertarungan seru pun tak terhindarkan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Kinchen dan teman-temannya pun dengan mudah menghalus serangan-serangan para murid sektor bedang iblis. Lalu di sana, Runeji menggunakan senjata bedang kaisar kuno dan membuat perisuian dan chenses sesangat terkejut. Perisuian mencoba memblokir serangannya, namun ia tidak bisa menahannya dan membuatnya terluka dan terpental. Runeji pun menantang semuanya yang ingin bertarung dengannya. Namun di saat bersamaan, prasasi jalan bedang diaktifkan dan membuat semuanya terkejut. Lalu tanpa mudah sui penasaran siapa di antara semuanya yang telah mencapai puncak terlebih dahulu. Tuan mudah Hanfei tahu kalau kemungkinan itu adalah dari puncak Lengsing. Perisuian sangat kesal karena ada orang yang diam-diam mengaktifkan prasasi jalan bedang. Jadi para murid sektor bedang iblis pun memilih pergi menuju prasasi jalan bedang. Ye Wu Ming pun berterima kasih kepada Runeji atas bantuannya. Lalu, Runeji menanyakan kepada Qin Chen karena ia merasa kalau Qin Chen menyembunyikan kemampuannya. Qin Chen pun menjelaskan kepadanya kalau ia telah menggunakan teknik rahasia terlarang. Runeji sangat terkejut karena Qin Chen ternyata menggunakan teknik rahasia terlarang. Lalu mereka semua pun mengikuti Lord Qin Chen menuju prasasi jalan bedang. Tak selang berapa lama, Qin Chen dan yang lainnya telah sampai di prasasi jalan bedang. Di sana, murid jenis muda dari puncak Lengsing yaitu Lengsing Feng telah sampai terlebih dahulu di prasasi jalan bedang. Ia sangat terkejut karena Qin Chen dan yang lainnya juga telah sampai di sana dengan cepat. Bahkan senior-seniornya juga belum sampai. Tanpa basah-basi, Qin Chen pun langsung mencoba maju ke arah prasasi jalan bedang tersebut. Namun, ia langsung diserang oleh prasasi jalan bedang tersebut. Qin Chen tahu kalau prasasi jalan bedang tersebut adalah pedang pembunuh ekstrim. Qin Chen tahu jika tidak menghampiri prasasi jalan bedang tersebut, maka tidak bisa berlatih ilmu bedang yang ada di dalam prasasi. Di saat Qin Chen dan yang lainnya mencoba menghampirinya, tiba-tiba prasasi jalan bedang tersebut pun langsung menyerang ke arah mereka semua. Lengsing Feng tahu kalau orang-orang yang bersama Qin Chen memiliki bakat ilmu bedang yang mendalam. Namun, ia sangat yakin kalau dirinya lah satu-satunya yang paling kuat di antara semuanya. Ia tahu jika ingin memasuki prasasi jalan bedang, harus memahami dulu pedang pembunuh ekstrim. Kemudian baru bisa masuk ke menara niat pedang. Nona Ji juga tahu kalau ilmu pedang tersebut adalah ilmu pedang tingkat langit. Qin Chen mengerti kalau sebelumnya keterampilan sektor bedang iblis yang ia dapatkan dari batu permata yang ada di prasasti, tapi keterampilan tersebut bukanlah pedang yang lengkap, melainkan hanya awalnya saja. Ia juga tahu jika mendapatkan teknik pedang yang lengkap, pasti akan sangat menakutkan. Qin Chen pun mencoba menangkis semua serangan prasasi jalan bedang yang menyerangnya. Lengsing Feng mengira kalau Qin Chen tidak memahami ilmu seni pedang sama sekali dan hanya bisa menangkis serangan-serangan prasasi jalan bedang tersebut. Namun, yang Qin Chen tahu kalau karakter prasasi tersebut tidak bisa dipahami oleh orang lain. Akan tetapi, hanya bisa memahami pedang pemburu ekstrim saat melawannya. Dan jika hanya bisa memahami teknik pedang dengan asal, pada akhirnya hanya bisa berkeliaran di luar prasasti saja. Setelah Qin Chen berhasil memasukkinya, prasasti pedang tersebut pun terus menerus menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen pun dengan begitu mudah menangkis semua serangan-serangannya. Tak bisa. Qin Chen juga memberitahu kepada teman-temannya untuk melawan prasasi jalan bedang tersebut. Karena cara tersebut adalah cara yang tepat untuk berlatih pedang pembunuh ekstrim. Nonesian Su dan yang lainnya pun mencoba melawan serangan-serangan prasasi jalan bedang tersebut. Nonesia akhirnya tahu jika bertarung dengan prasasi jalan bedang, akan membuatnya semakin memahami ilmu pedang. Dan ia percaya dengan Lord Qin Chen kalau Lord Qin Chen adalah orang yang baik dan bermoral. Di sana, Leng Sim Feng juga sangat berterima kasih kepada Qin Chen atas petunjuknya untuk mendalami ilmu pedang dengan menyerang prasasi jalan bedang. Dan ia berjanji akan memberitahu sebuah rahasia kepada Qin Chen. Dan rahasia tersebut adalah menara tertinggi di belakang prasasi jalan bedang disebut dengan menara niat bedang. Ia juga menjelaskan kalau rumornya asalkan sampai ke lantai tujuh, maka bisa menguasai niat bedang yang sebenarnya untuk menembus tingkatan niat bedang. Dan rekor di syakit bedang iblisnya hanya dapat masuk ke lantai lima saja. Dan ia memberitahu semuanya kepada Qin Chen karena ia tidak mau berhutang budi kepadanya. Dan juga menerima serangan yang lebih dasyat dari prasasi jalan bedang. Qin Chen pun terpental terkena serangannya. Qin Chen tahu kalau prasasi jalan bedang tersebut mengeluarkan jurus bedang yang sangat kuat. Begitu bedang dihunuskan tidak hanya bisa memotong tubuh, juga memilih efek menghancurkan jiwa. Dan ia tahu kalau teknik tersebut alat teknik pedang penyatuan tubuh dan jiwa. Qin Chen pun mencoba untuk menaklukkan rantai niat prasasi jalan bedang di sana. Dan pada akhirnya, Qin Chen berhasil mematakan rantai tersebut. Di saat bersamaan, para murid jurus muda syakit bedang iblis pun telah sampai di sana. Hanfei sangat terkejut ternyata Qin Chen dan yang lainnya lebih cepat sampai di prasasi jalan bedang. Lu Xing Feng tahu ternyata yang mengaktifkan prasasi jalan bedang pertama adalah Leng Xing Feng. Para murid syakit bedang iblis pun tidak mau ketinggalan dan langsung naik ke dalam prasasi jalan bedang untuk mencoba memahaminya. Lalu di sana, Lord Qin Chen menghancurkan rantai prasasi jalan bedang satu persatu. Setelah mengalahkannya, Qin Chen sangat terkejut karena tiba-tiba ia sudah sampai di depan prasasi jalan bedang. Seketika, prasasi jalan bedang pun memiliki Qin Chen dan memberikan teknik bedang lengkap kepadanya. Lalu pada cecungguk, sekte bedang iblis tidak terima dengan apa yang Qin Chen lakukan di dalam prasasi jalan bedang. Qin Chen dengan sentenya menjelaskan kepadanya kalau teknik bedang di prasasi jalan bedang telah menghilang dan tidak ada urusan dengannya. Ia juga mengatakan dengan bakat murid sekte bedang iblis juga tidak bisa mempelajari ilmu bedang tersebut. Lalu murid cecungguk tersebut mengatakan kepada para seniornya kalau Qin Chen terlalu sombong. Karena itu adalah warisan sekte bedang iblisnya, tapi Qin Chen yang orang luar ingin mengambil warisan prasasi bedang iblis. Dan ia meminta keadilan kepada seniornya dan merebut warisan bedang iblis yang ada pada Qin Chen. Mereka tahu kalau Qin Chen telah mendapatkan teknik bedang lengkap dan ia ingin menangkap Qin Chen dan merebutnya kembali. Murid cecungguk pedang iblis pun maju dan meminta Qin Chen untuk menyerahkan tekniknya dan ia akan mengampuni hidup Qin Chen. Qin Chen pun dengan begitu santenya menantang orang yang ingin melawannya untuk maju bertarung. Seketika cecungguk tersebut pun maju dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun serangannya dengan begitu mudah dihalo oleh Lord Qin Chen dan membuat cecungguk tersebut terpental dan terduka hingga tak berdaya. Selanjutnya, cecungguk murid sektur berang iblis yang lainnya pun juga langsung mencoba menyerang ke arah Qin Chen. Ia menggunakan teknik naganya untuk menyerang Qin Chen. Namun serangannya dengan begitu mudah dihalo dengan tangan kosong oleh Lord Qin Chen. Qin Chen pun langsung mencekik cecungguk tersebut dan membuatnya ketakutan hingga memohon ampun kepada Lord Qin Chen. Qin Chen menjelaskan kepadanya jika tidak memiliki kemampuan untuk diam dengan patuh di sana. Cecungguk tersebut pun mengatakan jika Qin Chen berani menyentuhnya, maka para senior benang iblisnya tidak akan melepaskannya. Penteng awan apinya juga tidak akan melepaskan Qin Chen. Lalu, Tuan Muda Sui meminta Qin Chen untuk melepaskan cinurnya yang songong tersebut. Qin Chen pun melepaskan cecungguk tersebut dan menantang Tuan Muda Sui kalau berani bertarung dengannya. Tuan Muda Sui pun hanya terkejut dan terdiam. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!